kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas sedikit terkait MIUI 13 yang ada di Poco X3 NFC ya Nah untuk saat ini MIUI 13 yang ada di Poco X3 NFC itu masih dalam Mi pilot ya masih dalam uji tester Nah jadi disini kalau misalkan teman-teman ingin coba itu ada beberapa resiko yang pertama disini kalau misalkan teman-teman nanti coba ya untuk versi MIUI 13 Poco X3 NFC ini Mi pilot misalkan itu adalah versi global teman-teman ya Nah untuk versi Indonesia nya dia itu masih belum ada biasanya disini memang untuk tester itu ada ada untuk MIUI versi global Mi ataupun ada untuk versi MIUI global ID ya atau id lah seperti itu Indonesia yang kebetulan disini kalau misalkan kita coba lihat di Mi pilot nah ini dia teman-teman ya nah ini ada MIUI 13 ada MIUI 12 di klimat 3.1 RJEU ya dan juga disini ada India nah ini untuk MIUI 13 nya nah MI nah ini bedanya global MI dan global ID atau Indonesia ini tengahnya nih ada MI nah kalau ini ini adalah versi global MI seperti yang saya pakai di Poco X3 Pro saya itu adalah global MI makanya dia untuk versi MIUI nya lebih tinggi ya seperti itu biasanya kalau versi global nah ya itu yang pertama resikonya jadi langsung berubah menjadi versi global kemudian yang kedua biasanya versi global itu ada beberapa aplikasi contoh disini ya teman-teman kayak SMS dan juga telepon nah SMS dan telepon itu nanti akan menggunakan aplikasi global ya itu bisa dari Google Play ya update-nya kalau bawaan biasanya dia force stop teman-teman force close ya seperti itu dan itu memang bukan bug sebetulnya karena memang untuk di MIUI 13 Mi ya global MI itu nggak support teman-teman jadi menggunakan yang versi dari Google seperti itu ya oke nah kemudian yang ketiga disini nah kalau misalkan teman-teman perhatikan di MIUI 13 Mi Global itu banyak sekali aplikasi yang memang ada yang nggak support nah salah satu contoh adalah aplikasi fold nah untuk di versi Indonesia sendiri seperti contoh di Poco F3 saya MIUI 13 itu dia masih support untuk aplikasi fold disini juga dia masih support untuk aplikasi fold teman-teman contoh disini ya dia tuh ada layar satu bedanya nanti kalau misalkan sudah di MIUI global ini layar satu enggak ada teman-teman seperti itu ya jadi nanti dia diubah hanya ada Google Discover aja meskipun kita update dengan launcher yang sama itu itu yang yang keberapa yang ketiga ya Nah yang keempat nih untuk versi Mi Pilot itu masih versi uji dicoba atau beta ya Nah jadi jangan mengharapkan stabil disitu pasti ada beberapa bug yang pasti teman-teman temukan salah satu contoh disini kita tidak bisa mengetahui disini tentang telepon meskipun kita sudah update ke MIUI 13 Nah kita disini enggak bisa mengetahui apa yang baru disitu ya apa yang baru itu enggak ada karena itu masih versi Mi Pilot ya masih masih versi tester lah gitu kan jadi versi beta yang udah final seperti itu teman-teman ya versi beta yang sudah final jadi kita nggak bisa ngecek ini ini masih dikunci nanti nih Nah ini masih dikunci apa yang baru itu masih dikunci nanti kalau misalkan udah muncul yang stabil Nah kemungkinan nanti versi stabilnya itu versi 13.0.2 untuk Mi ya untuk Global ini kalau ID kemungkinan nanti langsung stabil versi 13.0.1 itu sudah stabil Nah jadi disini teman-teman harus di perhatikan dulu disini jangan sampai nanti setelah update ke MIUI 13 ya Mi itu nyesel pingin downgrade Nah sekarang kalau misalkan sudah di MIUI 13 ingin downgrade lagi ke MIUI 12.5 dan nunggu versi MIUI 13 stabil Indonesia itu agak ribet teman-teman jadi harus UBL dulu kemudian lebih amannya itu lewat Mi flash lewat password ya seperti itu jadi harus lewat PC ataupun laptop nanti untuk downgradenya jangan menggunakan rename ya sekali lagi jangan gunakan teknik rename itu ada beberapa hampir banyak banget kasusnya dari MIUI 13 downgrade dengan rename dia bootloop teman-teman seperti itu ya ada masalah di device-nya Nah itu yang jadi perhatian disini ya kalau misalkan teman-teman udah siap dengan resiko-resiko tadi yang saya sebutkan ingin coba Mi pilot silahkan nggak apa-apa Nah nanti juga kalau misalkan teman-teman disini menggunakan MIUI 13 Mi pilot itu nanti akan mendapatkan update kok teman-teman yang stabil aman ya bisa nanti dapat enggak usah khawatir ya nanti dapat update yang kestabilnya tapi dia sudah Global Mi ya Global Mi ini seperti itu bukan ID lagi bukan Indonesia seperti itu teman-teman ya jelasnya Nah disini saya sebelum teman-teman nanti coba saya beli beri penjelasan terlebih dahulu disini takutnya nyesel nanti setelah update dan ingin balik lagi nah jadi kalau saran saya kalau ingin normal-normal aja dan ingin stabil lebih baik tunggu versi Indonesia MIUI 13 nya yang stabil saja seperti itu ya tapi kalau misalkan nggak sabar ingin coba ya silahkan itu terserah teman-teman lah itu hak teman-teman ya ingin coba ke MIUI 13 Mi Global aja lah gitu kan silahkan itu dari pengalaman yang saya coba seperti contoh di Poco X3 Pro juga seperti itu teman-teman ya Oke ya Nah itu aja mungkin teman-teman disini ya untuk informasinya terkait MIUI 13 Mi Pilot ya yang ada di Poco X3 NFC dan jujur aja di sini ya Poco X3 NFC ini kirain saya sih nggak dapet loh MIUI 13 ternyata memang diperhatikan juga ya diperhatikan juga nih Poco team ya Nah jadi untuk update-nya itu ada MIUI 13 cuman biasa kan di sini karena ini HP nya versi keluaran lama teman-teman ya untuk seri Poco pertama jadi ya itu dia perlu di tes-tes dulu Mi Pilot dulu teman-teman baru nanti kalau Mi Pilot nggak ada masalah di sini nah baru diluncurkan nanti yang stabil seperti itu ya itu sih proses seperti itu biasanya teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin ya di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan juga disini bisa menjadi referensi bagi teman-teman nih ya ini update nggak ya kalau update seperti ini nih kalau nggak update nunggu update tuh saya penasaran nih gimana ya Mi 13 di Poco XNFC bagaimana kameranya Nah itu ya teman-teman silahkanlah itu mah terserah teman-teman aja ya jadi kalau misalkan ingin update ke Mi 13 Mi Pilot silahkan bisa dengan cara rename aman aman teman-teman bisa dengan cara rename ya saya sudah buat videonya bisa lihat di channel video tutorial nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi itu saya coba tes di Poco X3 Pro ya dari MIUI 12.5 juga sama ke MIUI 13 Mi Pilot itu bisa nanti juga disitu teman-teman bisa simak ya itu juga nanti bisa mendapatkan update ke versi versi global seperti itu teman-teman ya Oke itu aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantep ini teman-teman MIUI 13 di Poco X3 NFC akhirnya gitu kan sip Sari kata